Biang ilmu hitam jilid 4. Pasim Sajin membawa mempelai ke gerbang barat dan meletakkan di dalam hutan, kemudian mengetuk kepala mempelai laki-laki sehingga seketika sadar, Siao Kong Cu terkejut dan ketakutan melihat mereka berada di hutan dan dihadapannya seorang lelaki tinggi berwajah burik, siapa? Kau tanda tanya spontan dia bertanya dalam kebingungan, kamu yang jawab pertanyaan saya, kemana anak buah saya yang 20 orang yang mendatangi pestamu tadi siang, ah, aku. Tidak tahu, plak, jawaban Siao Kong Cu dibalas tamparan hingga mulutnya berdarah dan giginya ambrol. Mi, Mi, mereka dibawa ke penjara di selatan kota jawabnya terbata-bata, lalu dia terkejut tubuhnya melayang di bawah terbang. Pasim Sajin membawa Siao Kong Cu ke selatan kota di mana penjara itu berada, sesampai di depan penjara 15 penjaga semua disirep oleh Pasim Sajin hingga tertidur, lalu mengambil kunci penjara dan melepaskan anak buahnya, melihat kehadiran raja mereka, ke-20 orang itu merasa gembira, setelah mereka keluar Siao Kong Cu dilemparkan ke dalam oleh Pasim Sajin dengan kepala sudah pecah berantakan tewas. Pasim Sajin dan ke-20 anak buahnya kembali ke markas dan tubuh Sim Eng Putri Sim Wang Wei yang masih tidak sadar di dalam hutan dibawa ke markas, sesampai di markas, kalian ini kenapa tanda tanya kenapa kalian sampai di penjara. Tanda seru bentak Pasim Sajin, Tian Teong, kami tidak berkutik menghadapi dua orang yang tiba-tiba muncul, jawab pimpinan markas cabang kalian tahu siapa kedua orang itu, kami tidak tahu Tian Teong tapi kelihatannya mereka itu pendekar dari wilayah timur, Karena selama ini kami tidak mengetahui ada pendekar di kota ini maupun kota lainnya yang mengarah ke timur, sudah kalau begitu, aku akan menemui mereka. Besok Pasim Sajin kembali ke kamarnya di mana Sim Eng tergeletak tidak sadarkan diri, Pasim Sajin malam itu mereguk kenikmatan dirahinya di atas tubuh Sim Eng yang tidak berdaya. Keesokan harinya Pasim Sajin terbangun saat mendengar keluhan Sim Eng, Sim Eng menyadari keadaan dirinya saat bangun pagi itu, tubuhnya yang telanjang sesaat membuat dia merona bersemu malu karena dia ingat semalam didi gendong suaminya keranjang pengantin, Kemudian dia menatap lelaki yang tertidur di sampingnya dan betapa terkejutnya Sim Eng bahwa lelaki itu bukan suaminya sehingga ia mengeluh dan menjerit ketakutan dan itu sudah lebih dari cukup menyadarkan Pasim Sajin. Sim Eng semakin ketakutan dan menutupi ketelanjangannya dengan selimut, dan hal ini membakar kembali birahi Pasim Sajin sehingga dia menarik selimut dan berusaha dipertahankan Sim Eng sambil menjerit. Tidak ak, jangan, namun Sim Eng tidak berdaya kembali tubuhnya dipermainkan oleh Pasim Sajin dan kali ini ia sadar dan merasakan semuanya dan ini lebih membuat dia merana dan menagis perih, sampai siang hari tubuhnya jadi permainan dan setelah itu Pasim Sajin menyerahkan Sim Eng kepada anak buahnya yang senyuk cengengesan menerima tubuh telanjang Sim Eng. Pasim Sajin keluar dari markas hendak melanjutkan perjalanannya namun di tengah hutan Pasim Sajin bertemu dengan Lai Seng dan Kam Hang yang sedang memperhatikan. Bekas darah dan beberapa gigi yang berserakan di tanah, dan ketika merasakan gerakan lain mereka segera berdiri dan menatap kedatangan Pasim Sajin. Pasim Sajin, Lai Seng yang sudah mengenal wajah Pasim Sajin segera bersiap meloloskan sabuknya. Heh wajahmu sepertinya ku kenal seru Pasim Sajin. Benar kita pernah bertemu Pasim Sajin, kapan dan dimana tidak perlu kita bicarakan, yang kita bicarakan sekarang kejahatan yang baru saja kamu lakukan. Hehehe, haha, haha, dua pendekar picisan mau menantang Pasim Sajin, sungguh nekat dan minta mati Pasim Sajin tiba-tiba menyerang, si Uut, Citar, Uut, Citar, serangan Pasim Sajin disambut lencuran sabuk dan membuat Pasim Sajin terkejut berkelit dan menghindar sehingga ujung sabuk menghantam tempat kosong. Dua si Taihab kembali dengan kesiagaan dalam jurus Inhang Sinkin kemudian dua si Taihab membentuk formasi serangan yang dasyat sehingga membuat Pasim Sajin kalang kabut, pertempuran seru berlangsung seru, keroyokan dua si Taihab selama 300 jurus masih dapat diimbangi namun pada jurus selanjutnya Pasim Sajin terdesak dan makin terdesak, beberapa kebutan ujung sabuk telah menghantam tubuhnya, ilmu Tiantetin Hoat Cip miliknya tidak berdaya di hadapan dua kekuatan Im Yang Pet Hoat dari dua si Taihab yang memadukannya dengan jurus Inhang Sinkin dan tubuhnya jadi bulan-bulanan kebutan ujung sabuk yang membuat kulitnya panas. Pasim Sajin marah lalu mencabut pedangnya segera membalas serangan dua sabuk dengan jurus Beng Chui In Kiam namun jarak yang jauh membuat ilmu pedangnya tidak maksimal, sementara dua ilmu sabuk yang dimainkan kedua si Taihab luar biasa tingginya pedangnya tidak mampu memutuskan sabuk yang lembut namun cekatan meliuk menghindar tebasan pedangnya, Pasim Sajin hendak menangkap sabuk namun selalu gagal karena tubuhnya selalu dihantam sabuk lainnya, mungkin kalau hanya seorang dari si Taihab Pasim Sajin akan mampu menangkap ujung sabuk namun kali ini dia berhadapan dengan dua si Taihab dengan ilmu sabuk luar biasa. Habis akal rasanya Pasim Sajin menghadapi ilmu sabuk ini yang juga dibentengi dengan jurus luar biasa yang mengeluarkan Hawa Im Yang, lalu mulutnya komat kamit. Heh, heh kenapa kalian memegang ular bentaknya dengan menggunakan ilmu sihir ya? Sejenak dua si Taihab tercenung melihat kebuatan bahwa sabuk yang mereka pegang berubah bentuk, namun itu hanya sekejap, ilmu sihir Pasim Sajin tidak berguna dihadapan dua si Taihab karena singkang ketiganya tidak jauh berbeda, dan hal yang pasti Hawa Im Yang yang keluar dari jurus Im Yang Pat Loat menawarkan pengaruh jahat sihir tersebut. Hari sudah berganti malam, Pasim Sajin makin merasa jengkel akibat bertubi-tubinya ujung sabuk mengenai tubuhnya, panas dan membuat perih, Pasim Sajin melihat bahwa kedua musuhnya ini akan mudah mengalahkannya namun singkang dari ujung sabuk tidak demikian kuat untuk menjebol dirinya sehingga muntah darah atau bahkan membuat tubuhnya yang perih supaya berdarah, dia melihat bahwa musuhnya ini mengenal betul keadaannya. Tiba-tiba Pasim Sajin melompat tinggi dan dan keras, Wuut. Pasim Sajin membacok tangannya dan mengayunkan tangan yang luka itu sehingga darah munkrat dan menegnai tubuh dua si Taihab dan terjadilah hal yang diluar juga si Taihab, bau apek menyebar membuat hidung mereka gatal dan bangkis-bangkis dan saat itu serangan Beng Chui In Kiam melanda kedua si Taihab, nyawa dua si Taihab di ujung tanduk namun untung empat larik cahaya menghantam tubuh Pasim Sajin hingga terlempar kuat menabrak pohon hingga tumbang, sementara Lai Seng dan Kam Hang yang linglung dan bangkis-bangkis dibawah lari dari oleh empat si Taihab yang tiba-tiba muncul. Empat bayangan itu segera ke pintu gerbang timur, sesampai mereka di gerbang timur kota Pet Hang Heng Teh menyambut mereka, Lai Seng dan Kam Hang dibaringkan, wajah keduanya pucat dengan nafas sesak, San Kui segera mengeluarkan dua buah pel dan diminumkan kepada Lai Seng dan Kam Hang, tidak berapa lama keduanya memuntahkan darah berwarna hijau. Kemudian segera keduanya didudukan San Kui menyalurkan hawa sakti melalui punggung Kam Hang sementara Jin Hui menyalurkan hawa sakti kepada Lai Seng. Selama tiga hari baru masa kristis Lai Seng dan Kam Hang lewat. Koma untung keluarga si Taihab ini memiliki banyak hazanah pengetahuan baik ilmu silat dan ilmu pengobatan sehingga mereka dapat cepat bertindak dan dua si Taihab tertolong nyawanya, H.M.H., bagaimana sekarang perasaan kalian J.T.? Tanda tanya-tanya San Kui, sudah makin membaik Kui kau jawab Lai Seng, ceritakanlah bagaimana pertempuran kalian dengan Pak Sim Sai Jin, Saat bertemu, kami sudah siang-siang mengeluarkan In Hang Seng Kin dan membendung serangannya yang luar biasa dasyat namun karena perpaduan In Hang Seng Kin dan Im Yang Pet Hoat Pak Sim Sai Jin tidak dapat berbuat banyak dan ujung sabuk kami telah membuat dia jadi bulan-bulanan, karena menjaga supaya Pak Sim Sai Jin jangan berdarah, Maka tenaga kebutan kami batasi, harapan kami supaya dia melarikan diri karena kecapean atau gerah dengan panas kulitnya, jawab Lai Seng H.M.H., lalu dia membacok tangannya dan mencecarkan darahnya kepada kalian Gumam San Kui. Dan efek darah itu demikian sontak membuat pikiran kosong dan membuat gatal hidung sehingga bangkis-bangkis Kui Kho Kam Hang menambahkan. Sungguh berbahaya sekali Kui Kho dan pantas keluarga kita di Yim Chuhan dan Wuhan tidak berdaya menghadapinya Kui Kho selalai Seng dengan wajah sedih dan tidak sadar menitikan. Air mata, kamu kenapa Seng T? Tanda tanya-tanya Jin Hui, aku dapat merasakan bagaimana Tin Kho, Bun Kho dan keluarga kita saat linglung dan tidak berdaya itu dirobek-robek pedang hijau. Pasim Sai Jin, Hui Kho, kengerian itu terbayang di mataku saat aku mengalami kelinglungan akibat mencium bawa pek darah Pasim Sai Jin, H.M.H., Sudahlah Seng T, kembalikan semua padatian, jangan hanyut permainan perasaan, semua jenis kematian adalah hantaran dari kehendak Tian, Saudara kita di Yim Chuhan dan Wuhan memang sudah kehendak Tian, dan J.T. juga selamat karena kehendak Tian selalai Seng Kui mengingatkan, semuanya tertunduk hening karena pernyataan Seng Kui mutlak kebenarannya, Lai Seng mengusap air matanya, koma maafkan aku Kui Kho, koma tidak mengapa adikku, tidak ada kesalahan dari apa yang kamu rasakan karena langsung merasakan keadaan keluarga kita saat menerima kematian di ujung pedah Pasim Sai Jin, kakakmu ini hanya mengingatkan, Jangan larut oleh permainan perasaan baik Kui Kho, jawab Lai Seng. Lalu, bagaimana Kui Kho, kita semua sudah tahu dalamnya Pasim Sai Jin, bahkan dia juga mempunyai ilmu sihir, hawa tubuhnya yang bau apek serta darahnya yang berbau apek. Juga menjadi kekuatan dasyat untuk menundukkan lawannya Sela Jin Hui menatap San Kui, kita tetap dengan rencana kita Hui Teh, syukur kita bertemu Pasim Sai Jin di sini, itu artinya lima kota di belakang kita akan dapat kita kendalikan. Tapi Kui Kho sepertinya Pasim Sai Jin mempunyai markas cabang di setiap kota Selakam Hong, bagaimana Hong Teh? Berpikiran seperti itu, begini Kui Kho, menurut kegambaran saya, kedua mempelai diambil dari tempat pesta, lalu dibawa ke gerbang barat dan memaksa Kong Cu itu memberitahu keberadaan anak buahnya, si Kong Cu membantah sehingga ditampar dan giginya berserakan, lalu diadi bawa ke penjara setelah mengakui, setelah anak buahnya dilepas Kong Cu itu dibunuh lalu mereka pergi ke markas cabang yang menurut saya ada di hutan gerbang barat. Kam Hang menguraikan gambarannya, HMH, bisa jadi Hong Teh, jadi kalau begitu sebaiknya murid-murid berpatah ke belakang mencari markas cabang pakai kekteh di kota Kui Ting, Sin Bun dan kota lainnya yang sudah kita lewati sahut San Kui. Demikian juga tepat menurut saya Kui Kho, baiklah tanda seru kalian semua murid-muridku kembalilah berpatah balik ke belakang dan di setiap kota 4 dari kalian mencari markas cabang pakai kekteh di kota itu dan yang lainnya juga demikian di kota-kota lainnya, baik suhu akan segera kami lakukan 20 pet hang heng teh menjura kemudian berkelebat dari situ laksana burung Garuda terbang. Dan kita akan tetap di gerbang kota ini menjaga kemungkinan Pak Sim Sai Jin lewat menuju timur, Seng Teh, Hang Teh dan Tian Teh, kalian tunggu disini, kami akan ke gerbang barat melihat markas itu dan kalau seandainya kita dapat memaksa Pak Sim Sai Jin keluar dari kota ini dan mundur ke belakang, baik Kui Kho kami akan menanti disini, semoga saja Pak Sim Sai Jin. Keluar dari sini dan kita menutupnya di gerbang utara sehingga pembun bisa kita netalisir sahut kam heng. Kemudian berangkatlah 4 si tai hap ke hutan sebelah gerbang barat, dan siangnya sampailah 4 si tai hap di markas cabang Pak Kek Hekte, Pak Sim Sai Jin dan 30 anak buahnya dengan sikap siaga mengelilingi 4 si tai hap. Cuh, Pak Sim Sai Jin meludah dan senyum dengan sinis, apakah kalian ini yang disebut keturunan Kim Hong? Tai hap, benar titik 2 lalu, kalian mau apa kesini, kami ingin supaya kamu kembali ke KW Iban San, karena kamu tidak layak ada di tengah masyarakat sahut San Kui dengan nada lantang, Fuah, siapa kamu sehingga menentukan di mana aku layak berada, bukan aku yang menentukan Pak Sim Sai Jin, tapi perbuatanmu yang menentukan kelayakanmu berada. Koma kalian tahu bahwa siapa yang berani menghalangi Pak Sim Sai Jin akan meregang nyawa, soal memati dan hidup di tangan Tian, bukan di tangan Pak Sim Sai Jin, kamu harus camkan itu sahut San Kui dengan tenang. Sialan koma omongan kosong di Oberal, Ciaat, Pak Sim Sai Jin menyerang 4 si tai hap, namun 4 tenaga mendorongnya sekaligus 4 ujungan sabuk menghantam tubuhnya yang terlempar, Pak Sim Sai Jin berusaha bertelit dan memapaki 4 sabuk yang mempermainkannya namun ujung sabuk itu seperti bermata, hampir mendapatkan 1 ujung sabuk 3 ujung sabuk menghantamnya, Sial Dengus Pak Sim Sai Jin, beberapa malam yang lalu ia sudah dipermainkan dan sekarang juga ia dipermainkan, panas rasa hatinya sepanas tubuhnya yang dikepret ujung sabuk. Lalu ia mencabut lagi pedangnya dan dengan cepat membacok tangannya dan menyecarkan darahnya ke arah 4 si tai hap, namun ketika Pak Sim Sai Jin mencabut pedang 4 si tai hap sudah siaga untuk melenting menjauh mengelak cecaran darah dan mereka berhasil dan kemudian berdiri jauh, Pak Sim Sai Jin menerjang dengan kecepatan penuh namun 4 larik pukulan im yang diyokoat menghantam sehingga tubuhnya mental ke belakang dan terduduk, keempat si tai hap dengan sabuk di tangan yang sebagian melingkar di leher berdiri keren. Pak Sim Sai Jin tahu bahwa 4 si tai hap tidak berani melukainya, maka dia tersenyum jumawa, kalian ini pengecut apa tidak mampu mengalahkanku? 1 Pak Sim Sai Jin mencoba menyinggung harga diri 4 si tai hap, tapi dia keceleh ketika San Kui menjawab, memang kamu ini manusia tidak tahu diri, apakah kamu tidak merasa bahwa dari tadi kamu sudah kalah dan bulan-bulanan kami, bangsa tanda seru ayo dekat ke sini biarku semebelih kalian bentaknya marah kembali menerjang namun untuk kedua kalinya dia terlempar dihantam 4 pukulan sakti. Lalu Pak Sim Sai Jin melompat dan melarikan diri, Ming Te urus ke 30 orang itu, dan kemudian susul kami yang mengintai Pak Sim Sai Jin, dan kamu Gon Te kembali ke timur dan ajak saudara kita bergerak ke utara San Kui berkata, Sementara tubuhnya sudah mencelat mengikuti Pak Sim Sai Jin. Koma mendengar itu, Kue E Ming meloncat ke arah anak buah Pak Sim Sai Jin sementara Kue E Gon mencelat keluar hutan dan menuju ke timur dan Kue E Jin Hui menyusul Kue E San Kui. Pak Sim Sai Jin lari terus ke barat, dua bayangan si tai hap terus bergerak mengintainya sehingga sebulan kemudian Pak Sim Sai Jin memasuki kota Cengkong dan terus menuju gerbang barat dan mendaki sebuah bukit, 30 anggotanya menyambutnya, namun sambutan itu malah membuat hatinya yang jengkel semakin mengkal, baru dua hari dia di markas cabang kota Cengkong. Dua si tai hap sudah muncul, pertempuran pun berlangsung, namun tetap Pak Sim Sai Jin jadi bulan-bulanan dua si tai hap, Pak Sim Sai Jin tidak lagi melukai dirinya akan tetapi lari lagi ke barat, dua si tai hap terus mengintai, hingga dua bulan kemudian Pak Sim Sai Jin memasuki kota Yin Chuan. Kali ini ia tidak ke gerbang barat akan tetapi menuju sebuah hutan di sebelah selatan dan sampai pada sebuah goa, di Dalagoa ia berhenti, sementara dua si tai hap terus menuju barat dan menyelidiki markas Pak Kek Hek Te. Menjelang sore markas tersebut pun ditemukan, 30 anggota pun ditundukan, dan dia digiring ke dalam kota, Pak Sim Sai Jin tidak diketahui kemana perginya, akhirnya San Kui memutuskan untuk menetap di Yin Chuan di bekas rumah keluarga mereka kuean. Dan dua minggu kemudian lima si tai hap sampai di Yin Chuan dan mereka berkumpul di sana. Kita kehilangan jejak Pak Sim Sai Jin di kota ini, lalu apa yang akan kita lakukan kui kotanya kue etian? Kita tidak tahu pasti apakah Pak Sim Sai Jin terus ke barat atau bersembunyi di kota ini, Jadi kita ambil kecenderungan kedua bahwa Pak Sim Sai Jin masih berada di kota ini, terus bagaimana rencana selanjutnya kui ko selalai seng? Kita bagi tugas, hui te, seng te dan hang te melanjutkan penyisiran terus ke barat, dan menetalisir setiap kota sampai ke kota Kain Po dan berhenti di sana menunggu ke 20 murid kita datang, Sementara saya dan Jite akan berada di sini memastikan keberadaan Pak Sim Sai Jin, semua si tai hap manggut-manggut. Pak Sim Sai Jin di dalam goa berpikir keras, kalau begini terus tidak akan kalah oleh si tai hap, hatinya gemas dan kecewa dan tidak habis pikir kenapa dia tidak bisa memenangkan si tai hap, di tengah kegundahannya Pak Sim Sai Jin membulak balik kitabnya dan kembali ia membaca tulisan gurunya di kitab. Toat Beng, Hoat Sud, ketika Pak Sim Sai Jin sampai pada kalimat 4 jadi satu kunci kekuatan Ong. Dia mengulang-ngulang kata kunci, apa maksud kunci kekuatan? 4, jadi satu, pikiran Pak Sim Sai Jin berkecamuk sampai sebulan untuk memecahkan baris terakhir itu, sehingga satu ketika pikirannya mereka-reka, dia memiliki 4 kitab, sementara pesan hidup Han Bu Ong ada 4, sombong, bohong, menurutkan keinginan dan menganiaya. Apakah maksudnya kunci kekuatan suhu ada pada penggabungan inti ilmu ke 4 kitab pikir Han Bu Ong, lalu dia coba mengambil bagian inti dari 4 kitabnya. Inti dari ilmu Tian Te Tin Hoat Chit adalah Tian Te Hang Chiang dan inti dari ilmu pedangnya adalah Eng La In Kiam, kemudian inti ilmu sihirnya adalah rapalan dan tarikan afasilmu Toat Beng, Hoat Sud dan ilmu Sinkeng He Klek Hoat. Selama 3 hari Pak Sim Sai Jin memikirkan gabungan 4 inti ilmunya, maka pada pada hari keempat, Pak Sim Sai Jin mencoba mengetos inti Sinkangnya, kemudian mencoba memasukkan rafalan ilmu sihir pada tenaga sakti, dia merasakan gelombang dingin merasuki dadanya, kemudian dia menggerakkan tangan sesuai dengan gerak tangannya sesuai Tian Te Hang Chiang dengan posisi tangan kanan membuat lingkaran penuh 3 kali sementara posisi tangan kiri menyembah di depan dada. Kemudian kaki mengembil gerak kuda-kuda ilmu pedangeng Lo In Kiam yang mana terpanjang rapat sejajar, maka hawa di tubuhnya makin bergelombang dingin dan kadang berubah amat panas akibat serapan kedua kaki pada inti bumi, lalu gerak tangan yang memutar 3 kali ditarik sejajar dengan tangan kiri lalu keduanya dihentakan ke depan dengan posisi tetap sementara kaki sejajar melangkah ke depan mengiringi hentakan tangan maka Sinkeng dengan dua hawa yang tersimpan memrodol keluar menghantam dinding, dinding gua bergeming lalu berubah jadi kaca es dan meledak kemudian bawah pek pun menyebar Pasim Sajin merasa gembira akhirnya ia ketemukan jawaban setelah melihat hasil pukulannya walaupun dadanya sesak dan membuat dia pening dia yakin karena belum mahir sehingga masih mentah kalau dilatih tentu akan makin matang, pikirnya Pasim Sajin terpaksa keluar gua karena gua itu longsor akibat percobaannya yang pertama di luar gua ia melatih pukulan barunya dan lama-kelamaan makin ringan dan tidak kaku semakin lama semakin spontan gerakan itu pada tubuhnya dia mencoba pukulan digerakan setelah beberapa kedudukan yang terdesak dari duduk, berpoksai, berbaring, tengkurap, dan diadapat lakukan dengan lancar Jin Hui, Lai Seng dan Kam Hang memasuki kota Kain Po penyisiran kota yang mereka lakukan memang tidak menunjukkan keberadaan Pasim Sajin sehingga tiap kota di mana markas cabang Pak Kek Hekte dapat dikalahkan dan ditundukan dalam jangka 3 bulan di kota Kain Po mereka terus ke pintu barat kota dan mencari markas cabang Pak Kek Hekte perlawanan 30 orang anak buah tidak ada artinya bagi 3 si tai hap mereka sebagian ada yang tewas dan yang lain tertuan kemudian mereka diserahkan kepada Kung Chu untuk dipenjara di kota Kain Po mereka menunggu kedatangan murid-murid sebagaimana perintah San Kui dan sebulan kemudian 20 petang Heng Te sampai ke Kain Po dan bergabung dengan suhu mereka setelah 3 hari mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke Sining 2 minggu kemudian di sebuah hutan 3 si tai hap menyusun rencana bagaimana menurut kalian Jite, apa yang akan kita lakukan dan dengan kota Ksining sebelum kita menyerang Ksining, sebaiknya kita selidiki dulu keadaan di sana benar apa yang dikatakan Hang Ko Hui Ko, dengan menyelidiki kekuatan dan juga membaca tempat-tempat dalam kota yang bisa menjadi kelemahan pasukan Pak Kek Hekte sahut Lai Seng menimpali, baiklah kita bertiga akan melakukan penyelidikan malam nanti disambut anggukan oleh Lai Seng dan Kam Hong malamnya 3 si tai hap bergerak ke kota Ksining kota hitam sebagai pusat dari Pak Kek Hekte suasana Semarak, gemerlap kota Ksining luar biasa menakjubkan lampu-lampu jalan, berjejer sepanjang jalan pokan dan pelacuran di padati banyak orang hingar-bingar suara ketawa dan kata-kata kotor dibarangi cekikian genit dari para wanita penghibur terdengar di sani sini 3 bayangan si tai hap yang berpencar terus bergerak menyusuri membaca lokasi kota lalu setelah larut malam mereka kembali ke hutan di mana 20 petang hengte menunggu bagaimana JT, apa yang kalian dapat dan ketahui tentang kota Ksining? tanya Jin Hui, di sebelah barat kota sampai ke pintu gerbang hanya rumah-rumah besar dan kuat dan demikian juga bagian selatan, Jawan Lai Seng, lalu Hang Te bagaimana? bagian utara dan timur juga demikian Hui Ko, hanya di luar gerbang utara jalan yang sebelah sisinya jurang dan bahka ada jembatan layang yang lumayan panjang melintas sungai yang mengalir ke dalam kota jawab Kam Hong, HMH, kalau pusat kota tiada lain hanyalah tempat hiburan yang sangat banyak dan tidak pernah sepi lalu bagaimana selanjutnya Hui Ko tanya Lai Seng? kita harus membuat mereka panik dengan membakar tiga bagian kota yakni rumah bagian timur, barat dan selatan sehingga mereka akan mengarah ke utara Sahut San Kui lalu kapan kita lakukan Hui Ko Koma besok malam akan kita lakukan JT Sahut Jin Hui lalu mereka pun membagi murid menjadi tiga bagian dan ketika sore hari mereka pun bergerak menuju kota Ksining 23 bayangan gesit mengintai kota Ksining kehidupan malam kota Ksining berjalan sebagaimana biasa saat malam sudah larut bayangan-bayangan Sita Ihab memasuki dapur setiap rumah dan mulai membakar dan dalam waktu yang bersamaan kobaran rumah di barat, selatan dan timur menyala besar setiap bagian ada 10 rumah yang terbakar orang-orang semua keluar dari dalam rumah rumah yang terbakar itu semuanya ditinggalkan penuhuninya ke pusat kota ketika semua keluar rumah tanpa mereka sadari dapur rumah mereka juga terbakar sehingga menambah jumlah titik api Sita Ihab dengan bergerak cekatan dan rapi gesit laksana bayangan menambah titik-titik api sehingga dalam waktu satu jam di tiap bagian kota 40 rumah terbakar yang kian lama nyala api kian berkobar besar orang di pusat kota berhamburan terkejut melihat kobaran api yang nampak merah di tiga bagian kota mereka berlarian menuju lokasi beberapa pusat hiburan nyaris kosong dua jam berikutnya lima pokoan dan tujuh tempat pelacuran tiba-tiba terbakar sebagian orang yang berada di tempat itu berhamburan ke dalam untuk memadamkan api mereka sibuk di pokoan yang terbakar tiba-tiba pokoan lain pun tiba-tiba berkobar api di tiap bagian kota kobaran api tidak lagi dapat dikendalikan saking banyaknya titik api sehingga si jago merah melalap tiap rumah penghuni yang hampir 2.500 orang itu berlarian ke utara dan menumpuk di sana ketika bagian utara dipadati orang dan saat menjelang pagi 23 rumah terbakar di utara akhirnya spontan mereka berhamburan keluar gerbang utara memang 2.000 orang itu seperti tikus dipermainkan si tayhab iringan ribuan orang di jalan besar bagian gerbang utara bergerak menuju jembatan dan tanpa mereka sadari tebing sisi jalan di jebol oleh 3 si tayhab sehingga longsor dan menutup badan jalan kemudian si tayhab kembali ke dalam kota dan di dalam kota sepi karena seribu orang lebih meninggalkan kota dari 3 gerbang kota ketika pusat kota terbakar keganjilan itu membuat mereka ngeri mereka tidak bisa mengetahui siapa yang membakar di tengah kepanikan itu hingga lanisung ratusan orang berhamburan lari menyelamatkan diri api berkobar sampai 10 hari dan kota ksining benar-benar menjadi kota hitam oleh arang tumpukan rumah terbakar si tayhab melanjutkan penyisiran kota-kota di utara ke arah barat hingga mereka sampai di lemhang seluruh markas cabang diporak-porandakan si tayhab pekerjaan menyisir kota dari yin cuan sampai ke lamhong memakan waktu hampir setahun keadaan wilayah utara sedikit normal wilayah barat gempar dengan kebakaran kota ksining rakyat wilayah barat mendapat secerca harapan sementara si kek hekte bersiaga penuh penjagaan di tapal batas lijiang dengan kota lamhong diperketat seribu pasukan ditempatkan diperbatasan koma dalhal ini membuat si tayhab berhenti di lemhang dan membuat rencana gerilia menyerang tenda-tenda diperbatasan koma hampir setiap malam si tayhab bagai siluman melumpuhkan puluhan orang dan lalu menghilang para pasukan yang banyak bekas penjudi yang baru saja belajar silat setidaknya dua tahun di bawah asuhan pasim sajin bingung kehabisan akal menghadapi gerakan siluman yang hampir setiap malam puluhan orang dari mereka lumpuh dan luka-luka selama dua bulan hal itu terjadi semakin ciutnya lipasukan si kek hekte akhirnya banyak yang meninggalkan perbatasan dan melarikan diri dan yang bertahan hanya 200 orang tiga malam berikutnya si tayhab muncul bersama 20 muridnya menghadapi 200 orang yang sedang berkumpul di sebuah tenda besar HMH, kalian semua kenapa masih bertahan di sini Jin Hui membentak dengan Sin Kang yang kuat membuat geger tempat itu untuk puluhan kailnya serang pimpinan pasukan itu memberi aba-aba 200 orang menerjang 3 si tayhab dan 20 muridnya 23 bayangan laksana Raja Wali menyambar menyambut serbuan si kek hekte namun bagaikan laron menerjang api pasukan si kek hekte bertumbangan susul menyusul saat menjelang pagi hampir 200 orang yang tergeletak meringis dan mengeluh di sana sini sementara yang lainnya sempat mundur dan melarikan diri koma si tayhab terus bergerak menuju wilayah barat sebulan kemudian si tayhab memasuki sebuah hutan sebelah utara kota Lam Hong lalu Jin Hui memerintahkan supaya istirahat sebentar beberapa murid menyipakan tenda dan dua orang murid pergi berburu binatang untuk dimakan keduanya masuk ke dalam hutan namun sampai satu jam mereka belum mendapatkan binatang buruan dan ketika mereka keluar dari hutan sebuah bentakan mengejutkan mereka lalu segera keduanya menuju tempat asal suara itu datang setelah sampai di tempat keduanya melihat seorang lelaki sedang meludahi dua mayat yang baru saja mati rasakan berani menantang ruanmu bentaknya pada dua mayat itu apa yang telah kamu lakukan saudara tegur cuke lelaki itu melihat kedua orang yang baru saja muncul bukan urusan kalian bentaknya harap si cu tidak bermain-main dengan nyawa orang cuke kembali menegur heh kalian siapa sehingga sok ikut campur urusan orang lagi-lagi lelaki berkata ketus apa yang anda lakukan ini sungguh telangas dan harus ditantang sialan kalian punya kebolehan apa sehingga berani menantang ku bentaknya sambil menyerang dengan gesit dan berbahaya kedua petong hengte mengelak dan membalas dengan tidak kalah hebatnya cuke menyerang dengan dasyat ilmu khas petong hengte dikeluarkan dengan mantap sementara bu Chengbo mengangkat kedua mayat pedagang itu dan meletaknya agak jauh dari pertempuran gerakan lelaki berumur 50 tahun demikian kuat dan kokoh demikian juga gerakannya sangat lincah cukek berusaha menundukkan lelaki itu tapi kenyataannya lelaki itu sungguh kosan dan luar biasa siapakah lelaki berumur setengah abad ini dia adalah turunan seorang yang terkenal di kota yang sub pada zaman KW Iban San Hang Hou namanya adalah Lim Hou cucu dari Lim San dikenal dengan julukan si Tian Leong Lim Bou wajahnya lumayan tampan dan tubuhnya agak kurus berkulit kekuningan Lim Bou mewarisi ilmu-ilmu kakeknya yang tergolong sakti dan luar biasa dan juga Lim Bou tahu bahwa kakeknya Lim San mati di tangan si Taihap oleh karena itu Lim Bou memiliki dendam kesumat kepada si Taihap Lim Bou selalu mengikuti perkembangan di dunia Kang Hou sejak munculnya Pah Sim Sai Jin dan membentuk si Kek Hekte di Liji yang dia merasa gembira apalagi setelah mendengar bahwa si Taihap di Wuhan telah tewas semakin berkobar semangatnya untuk ikut membentuk Pah Sim Sai Jin namun dia masih menyabarkan diri untuk melihat perkembangan selanjutnya kemudian beberapa tahun kemudian dia mendengar si Taihap di Ying Chuan wilayah utara tewas di tangan Pah Sim Sai Jin maka dengan berita tersebut Lim Bou sudah yakin bahwa bergabung dengan Pah Sim Sai Jin merupakan satu keuntungan besar ilmunya yang tinggi akan bisa menjadi pembantu Pah Sim Sai Jin maka dia berencana untuk menemui Pah Sim Sai Jin yang berada di utara Lim Bou dalam perjalanan melihat keadaan masyarakat yang tertekan hatinya sedikit ternyuh tapi sisi lain dari hatinya berkata bahwa itu adalah resiko jika tidak punya ilmu silat jika kita berilmu maka kita akan dapat menguasai dunia dan bisa berbuat apa saja seperti Pah Sim Sai Jin dan tidak menutup kemungkinan dia juga akan bisa seperti Pah Sim Sai Jin jika bergabung dua bulan kemudian Lim Bou memasuki kota Lijiang yang penuh semarak luar biasa hirup ikutnya kota itu Lim Bou tercengang melihat bangunan-bangunan yang indah dipenuhi para gadis-gadis cantik yang tertawa-tawa genit mencoba mencari perhatiannya beberapa gadis memanggil mangingil manja penuh ajakan mesum padanya dan ajakan itu membuat Lim Bou tergoda dan terbetik pirahinya sehingga dia masuk ke dalamnya setelah berada di dalam, gadis yang tadi melambai padanya berlari genit dan tertawa menuruni tangga dan menyambutnya dengan senyum memikat ayoklah Kong Cu, aku akan layani kamu sepuas-puasnya siapakah namamu Nona Koma? hik, hik, Kong Cu sayang aku dipanggil Ang Hoa aku dipanggil Pek Hoa aku dipanggil Jeng Hoa tiga wanita penghibur itu memperkenalkan diri dengan senyum dan gerak-gerik mengelus-elus birahi Lim Bou marilah, kalian bertiga layani aku aku baru dari perjalanan jauh dan rasanya badanku lelah hik, hik, tenang Kong Cu pokoknya Kong Cu akan merasakan kepuasan tiada cara kami akan memijit-mijit badan Kong Cu yang lelah akan kami buat Kong Cu merasa nyaman hik, hik, dan semua bagian deh pokoknya akan dapat serpis memuaskan ketiga gadis penghibur itu bergantian menggambarkan hal-hal yang akan mereka lelah sehingga fantasi Lim Bou semakin liar Lim Bou meraih ketiga gadis penghibur dengan senyum sementara mukanya memerah karena degupan jantungnya yang semakin kencang ketiga gadis penghibur tertawa cekikian dan terus menempel tubuh Lim Bou yang menuju kamar harum semerba menerpa hidung Lim Bou dan membuat Lim Bou makin belingsatan sehingga dengan nafas memburu menciumi ketiga gadis yang tersenyum-senyum nakal dan pandangan metgenit seiring gerakan erotis mereka melangkah menuju ranjang Lim Bou makin ganas ketika pakaian gadis-gadis itu dilepas sehingga tubuh mulus lekuk tubuh yang menyimpan sejuta kenikmatan membuat Lim Bou semakin terpicu birahinya yang terkobar permainan erotis makin memabukan kecupan-kecupan ganas pun makin liar elusan dan remasan pun makin nakal rintihan dan lenguhan ketiga gadis bagaikan hembusan yang makin mengobarkan bara birahi Lim Bou Lim Bou dan ketiga gadis makin jauh dengan permainan mereka kuda semrani sudah demikian siap ditunggangi sementara joki memiliki semangat laksana angin badai menghantam semua yang akan dilewatinya desahan, lenguhan, rintihan, remasan, gelinjangan berpadu menjadi satu seiring deru nafas yang berpacu birahi ketiga gadis dengan gerak manja selalu mandah dipermainkan Lim Bou dengan sikap penyerahan yang erotis semalam suntuk Lim Bou menikmati permainan birahi yang berkobar sehingga menjelang pagi Lim Bou terhempas lelah tertidur dipelukan tiga gadis penghibur dan menjelang siang Lim Bou terbangun kemudian dia dimandikan dan bersihkan oleh tiga gadisnya dengan senyum memikat dengan pandangan penuh pujian Lim Bou merasakan seakan dia berada di sorga pelayanan yang demikian memuaskan membuat Lim Bou betah berlama-lama di tempat itu selama dua minggu Lim Bou menginap di rumah bordir dengan pelayanan yang menyenangkan dan ketika keluar sepun di kantong uangnya lepas untungnya Lim Bou seorang yang kaya dengan senyum puas Lim Bou keluar dari rumah bordir dan meninggalkan kota Lijiang yang indah dan mengesankan dua minggu kemudian Lim Bou memasuki kota Lam Hong Lim Bou memasuki rumah makan untuk mengisi perut rumah makan itu agak ramai tidak seperti biasanya sepi Lim Bou melihat tamu-tamu itu para pedagang dan cerita hanya berkisar barang dagangan tapi pembicaraan itu juga menyentil keadaan utara jika si tayap sudah turun tangan maka keadaan akan aman wan si cu, benar sekali lau si cu utara pasti aman setelah si tayap membumi hanguskan pakai kekte di ksining ya, dan itu artinya kita dapat berdagang dengan aman bukan begitu wan si cu tanda tanya wan si cu mengangguk tersenyum dan kedua tertawa renyah Lim Bou yang mendengar pembicaraan itu merasa tersedak karena ksining di bumi hanguskan dia merasa resah karena salah satu tujuannya ke utara adalah ksining ingin merasakan nikmatnya pelayanan di ksining yang tentu penghuni rumah bordirnya gadis-gadis utara namun apa yang ia dengar bahwa ksining telah di bumi hanguskan oleh si tayap makin gemas dan jengkel hatinya terhadap si tayap tapi Lim Bou juga marah pada kebahagiaan dua pedagang yang tertawa membuat hatinya panas serasa dia dicemohkan dua pedagang itu keluar dari rumah makan Lim Bou segera juga menghentikan makannya dan membayar makanan lalu Lim Bou mengikuti kedua pedagang gerakannya yang ringan tidak membuat sedikitpun dua pedagang curiga dan merasa diikuti ketika memasuki hutan Lim Bou tiba-tiba muncul kedua pedagang itu berhenti dan terkejut airh, si cu kamu mengejutkan kami kata si wan lembut fuah, kalian cecunguk busuk tinggalkan buntalan kalian bentak Lim Bou ah, jangan, kalau mau kami akan bayar pajak pengamanan di hutan ini selah si wan membujuk heh tidak ada tawaran aku hanya ingin buntalan kalian cepat tinggalkan kalau kalian masih sayangnya wah bentak Lim Bou mengancam dua pedagang itu saling memandang dan lalu sama-sama menerjang Lim Bou tapi sekali gebrak tubuh mereka terlempar dan tewas sebelum mabruk ke tanah lalu dia meludahi kedua mayat itu saat cukek dan bu Cheng Bou tiba di tempat itu pertempuran antara cukek dan Lim Bou semakin seru Lim Bou sudah mengeluarkan Hao Ce yang merupakan senjata dari kakeknya si Tian Leong cukek terdesak hebat hingga suatu saat cukek tidak mampu mengelak dari ketukan Hao Ce di kepalanya cukek tewas dengan tengkorak remuk bu Cheng Bou menerjang Lim Bou Lim Bou walaupun sudah tiga jam bertempur dengan cukek gerakannya masih mantap dan serangannya masih berbahaya bu Cheng Bou berusaha untuk mempertahankan diri namun Lim Bou tidak memberi kesempatan lagi sehingga ketika ujung Hao Ce telak menghantam tengkuk bu Cheng Bou seketika saja bu Cheng Bou jatuh tengkurap dan tewas namun serangkum pukulan sakti menerpanya dan dengan cekatan Lim Bou berpoksai sehingga tidak terjerembab Lim Bou dengan amarah meledak menyerang dua orang yang menyerangnya untuk ketiga kalianya Lim Bou terlibat pertempuran dan kali ini diangos-ngosan merasakan tekanan dua penyerangnya dua dari petang hengte disuruh Jin Hui untuk menacari cukek dan bu Cheng Bou yang sudah lama tidak kembali namun mereka juga terlambat karena dua nyawa saudaranya sudah tewas saat mereka datang Li Peng dan Pou Han mengeroyok Lim Bou Lim Bou masih hulat untuk bertahan dari gencarnya serangan dua petang hengte tapi karena pertempurannya yang dua kali sudah menguras tenaga membuat dia lemah sehingga pada jurus ke-200 pedang Pou Han merobek pahanya Lim Bou melompat dan berguling laksana tergiling dan berusaha menyingkir Pou Han dan Li Peng membawa empat mayat itu di mana mereka istirahat Su Hu Ji Sute tewas ketika menghadapi seorang lelaki berumur mungkin hendak menolong dua mayat ini Pou Han berkata dengan nada sedih H.M.H. sebaiknya kita kuburkan dulu mereka ini selah Jin Hui lalu segera empat orang menggali kuburan dan dalam 20 menit empat lubang sudah selesai lalu empat mayat itu dikubur Sekarang ceritakan tentang lelaki yang telah menewaskan saudara kalian ketika kami lewat di sebelah hutan sebelah barat kami mendengar pertempuran lalu kami segera ke tempat tersebut dan kami lihat seorang lelaki telah menewaskan Ji Sute lalu kami menyerang saat Bo Sute Amru Koma lelakai itu sekitar setengah abad umurnya dan dia bersenjata H.M.H. Terus apakah kalian mengetahui namanya Koma? Tidak suhu katerna Sebelum kami tanyai dia sudah melarikan diri dengan luka di pahanya jawab Pou Han Siapakah dia? Menurut Ji Sute Jin Hui memandang Lai Seng dan Kam Hong namun keduanya diam karena tidak sedikitpun dari Si Tai Hap yang mengetahui tentang Lim Bo Keesokan harinya Si Tai Hap dan rombongan memasuki kota Lim Hong selama dua hari mereka di sana sambil menyeli di Kilim Bo namun tidak ada jejak yang mereka dapatkan Sudahlah, kalau hari ini kita tidak bertemu orang itu mungkin satu saat nanti kita akan bertemu kata Jin Hui lalu sekarang bagaimana Hoi Ko Koma kita akan lanjutkan misi kita Hang Te membumi hanguskan Si Kek Hek Te Sahut Jin Hui lalu hari itu juga mereka meninggalkan Lim Hong dan menuju Lijiang di Lijiang Si Tai Hap melakukan strategi yang sama membakar kota sehingga membuat panik penduduk banyak yang keluar kota menyelamatkan diri dan kemudian Si Tai Hap mengadakan pertempuran terbuka dengan liam ratus penjahat yang berada di dalam kota pertempuran terjadi dengan seru sampai larut malam pasukan Si Kek Hek Te tidak dapat membendung kekuatan dan kesaktian 21 suhu dan murid itu 100 orang melarikan diri hampir 200 orang tewas dan yang lainnya luka-luka tidak berdaya sementara 6 orang Pet Hang Heng Te tewas kalian paksakan diri kalian untuk keluar kota ini dan bawa masing-masing satu mayat dan menguburkannya karena kota ini akan kami bumi hanguskan teriak San Kui dengan lantang koma semua yang luka memaksa berdiri dan menyeret mayat teman mereka keluar kota kemudian 6 mayat Pet Hang Heng Te dibawa ke gerbang selatan untuk dikubur setelah itu Pet Hang Heng Te menambah titik api sehingga kota Lijiang menjadi lautan api Si Tai Hap terus bergerak menelusuri kota demi kota dan menggulung markas cabang Si Kek Hek Te penyusuran ini agak berjalan lancar karena markas-markas cabang itu telah ditinggal lari oleh penghuninya setelah mendengar bahwa Lijiang telah matang oleh api dibakar Si Tai Hap penyusuran kota-kota di barat sampai ke selatan makan waktu 10 bulan Koma Si Tai Hap memasuki wilayah selatan pasukan pendekar dan Pet Hang Heng Te yang berkedudukan di Nan Chow menyambut Si Tai Hap dengan gembira mendengar cerita penyusuran wilayah utara dan barat yang boleh dikatakan sangat berhasil membuat para pendekar lega sehingga dua minggu kemudian Si Tai Hap dan para pendekar meninggalkan Nan Chow dan kembali ke tempat mereka masing-masing Si Tai Hap dan Pet Hang Heng Te menyeberang ke pulau Kura Kura lima kakek nenek dan keluarga Si Tai Hap lainnya menyambut kedatangan mereka dengan hangat namun Teng Hui bi istri San Kui dan Lim Siu bi istri Kui E Gun Cemas bercampur rindu karena suami mereka yang tinggal di Lin Chuhan dan entah bagaimana kabar beritanya namun kakek dan nenek itu menghibur bahwa jika mereka mendengar bahwa Ksining dan Lijiang telah dibumi hanguskan tentunya mereka akan pulang kedua istri yang dirundung rindu menyabarkan diri Kue E San Kui, Kue E Gun dan Kue E Tian sejak berada di Lin Chuhan terus menyele diki keberadaan Pak Sim Sai Jin namun Pak Sim Sai Jin seperti ditelan bumi hingga delapan bulan kemudian mereka mendengar bahwa Kota Ksining terbakar Koma dan San Kui yakin itu adalah hasil perbuatan dari ketiga adiknya bagaimana sekarang Kui Ko, kita sudah 10 bulan disini namun Pak Sim Sai Jin tidak ada jejak tanya Kue E Gun, sepertinya Hui Te sudah berhasil menguasai utara dan itu sangat mengembirakan jadi kita genapkan setahun disini dan setelah itu kita kembali ke timur sahut San Kui keberadaan empat Si Tai Hab yang berada di Lin Chuhan menjadi perhatian para Kung Chu lalu satu saat mereka diundang oleh Tan Kung Chu keempat Si Tai Hab memenuhi undangan tersebut sesampai di rumah Kung Chu mereka disambut hangat oleh Tan Kung Chu dan keluarga dan dijamu dengan baik Si Tai Hab, terus terang keberadaan Si Tai Hab di Lin Chuhan ini membuat hati kami lega walaupun kami tidak sepi dari kecemasan menghadapi hari-hari berikutnya Tan Tai Jin yang mulia, sudah tugas dan kewajiban kita selaku manusia untuk mengekang munculnya tirani dan itu sedang kita usahakan sekuat kemampuan kita sahut San Kui, benar Si Tai Hab dan tentunya tiga Si Tai Hab bertahan disini ada alasan kuat Komaya, kami bertahan di Lin Chuhan ini karena hilangnya jejak Pak Sim Sai Jin di kota ini jadi kami terpaksa berbagi tiga saudara saya melanjutkan penelusuran ke kota-kota lainnya dan hingga ke wilayah barat sementara kami berwanti-wanti disini jika sekiranya Pak Sim Sai Jin berada di kota ini Tan Tai Jin manggut-manggut HMH, lalu bagaimanakah perkembangan sekarang yang kami rasakan bahwa sudah 10 bulan tidak pun terdengar sepak terjang Pak Sim Sai Jin dan terlebih kami merasa tercengang bahwa kota Xining telah dibumi hanguskan tentunya kita harap momok yang menghantui selama ini akan hilang memang apa yang terjadi di Xining adalah hasil usaha dari saudara kami namun Pak Sim Sai Jin kita tidak tahu rimbanya selah San Kui dengan sedikit termenung artinya kita belum bisa pastikan bahwa malapetaka ini telah berakhir sebelum tahu jelas lenyapnya Pak Sim Sai Jin benar sekali Tan Tai Jin sahut San Kui lalu bagaimana rencana si Tai Hab Koma kami akan menunggu disini selama 2 bulan lagi jika setelah itu kami tidak mendengar berita tentang Pak Sim Sai Jin maka kami akan kembali ke timur dan selatan sahut San Kui si Tai Hab, apa yang telah si Tai Hab lakukan kami sangat berterima kasih jadi tolong selama 2 bulan ini 3 si Tai Hab berada di rumah kami ini sebagai rasa syukur dan terima kasih kami khusunya rakyat Yinchuan keluarga si Tai Hab telah banyak berkorban terlebih kalau diingat semua keluarga si Tai Hab yang berada di Yinchuan tewas dalam menantang tirani Pak Sim Sai Jin kata Teng Tai Jin dengan segenap pengharapan San Kui menatap kedua saudaranya tapi sepertinya Kui E Gun dan Kui E Tian dan Kui E Ming diam dan menyerahkan padanya baiklah Tan Tai Jin kami akan penuhi dan kami sangat berterima si atas perhatian Tan Tai Jin ini jawab San Kui lalu 4 si Tai Hab pergi ke rumah saudara mereka Kui E Bun An yang sudah kosong dimana selama 8 bulan ini mereka tinggal untuk mengambil pakaian setelah itu mereka kembali ke rumah Tan Tai Jin dan oleh Tan Tai Jin membawa 4 si Tai Hab ke kamar masing-masing sementara Tan Tai Jin mengantar 4 tamunya di kamar lain putri dari Tan Tai Jin yang bernama Tan Kui E Sian berumur 20 tahun mengalami debaran lain di hatinya keluarga si Tai Hab memiliki tempat khusus di hatinya Syair Kim Hong Tai Hab yang menjadi lagu Nino Bobok yang dilakukan ibunya sangat membekas dalam San Wabarinya darahnya tersirap ketika ayahnya mengundang keluarga unggulan itu ketika tadi dia ikut menyambut 4 tamu ayahnya membuat hatinya tidak karuan matanya yang menatap Kui E Tian yang berumur 47 tahun tapi demikian berharisma membuat jantungnya melompat-lompat 4 si Tai Hab yang ada di hadapannya ini tidak ada cacatnya semuanya tampan rupawan dan matang penuhi bawah namun matanya tersandung pada Kui E Tian malam itu Tan Kui Sian tidak bisa tidur hingga dia keluar kamar menuju taman bunga di belakang rumah angin malam yang sejuk dengan aroma bunga harum menerpa kegalauan dan kegelisahannya sesaat dia terhempas pada kekosongan akan hembusan angin sejuk yang menebar aroma bunga lalu dia duduk menatap bunga-bunga yang kuncup dan bayangan Kui E Tian menari di pelupuk matanya senyumamnya yang ramah pembawaannya yang bersahaja matanya yang tajam hidungnya yang mancung kumis yang tipis dan jenggotnya bak lebah tergantung rapi dan terawat indah semuanya sangat jelas bagi Tan Kui Sian menambah hangat pusaran cinta yang melandanya tapi kemudian ia tersentak ketika terhempas pada kenyataan bahwa Kui E Tian bukan pemuda lajang akan tetapi lelaki berumur yang sudah punya istri dan anak Kui E Tian adalah tingkat paman baginya terasa sesak dadanya menyadari kenyataan ini hingga naik sedu sedannya iba pada dirinya yang tidak memiliki harapan dan tidak terasa matanya berkaca-kaca dan bitiran air mata pun menetes didesak sedu sedannya tiba-tiba ayahnya muncul Sian Ji, loh kenapa malam malah disini dan kamu belum tidur koma tegur Tan Tai Jin heran Kui Sian terkejut dan segera mengusap pipinya yang basah air matu dan berusaha menutupi keadaan dirinya lalu berkata, ah, di dalam kamar terasa panas ayah jadi aku keluar untuk menghilangkan kegerahan sebentar lagi aku akan masuk ayah H.M.H., baiklah kalau begitu jangan lama-lama nanti kamu masuk angin Sian Ji sahut Tan Tai Jin dan meninggalkan putrinya dua malam berikutnya Tan Cui Sian kembali ke taman hatinya makin menjeritkan cinta suasana hatinya makin berpendar sayang ketika makan siang dihidangkan pelayan empat tamunya makan semeja bersama mereka makan siang itu teriring dengan penuh keramahan dan keakraban Cui Sian melirik dari sudut matanya saat Kui E.Tian menyuap dan mengunyah makanannya yang tepat berhadapan dengannya semuanya nampak indah tangan yang berbulu halus dan kekari yang memegang mangkok dan menggerakkan sumpit geraham yang mengunyah, bibir yang basah membuat Cui Sian terlena sayang silahkan ditambah makannya si Tai Hap Tan Tai Jin menatap Kui E.Tia dengan senyum Ayo Sian Ji angsurkan nasi dan lautnya kedekat si Tai Hap Cui Sian yang mendengar perintah itu dengan senyum penuh arti dibalik denyar sukmanya yang dipacu darahnya yang tersirap sedikit mengangkat tubuhnya dari kursi dan mengangkat mangkok nasi dan laut kedekat Kui E.Tian marilah ditambah makannya si Tai Hap sepontah mukanya merona merah Cui Sian tidak tahu bagaimana nada suaranya saat mengatakan itu yang dia rasakan hanya malu dan sayang yang berpadu Kui E.Tian memandang wajah yang cantik bujur telur Cui Sian dan dengan senyuman Kui E.Tian berkata Airh, terima kasih Sian Siocia Kui E.Tian menggerakkan sumpitnya mengambil nasi yang yang di mangkok yang sedang diangkat Cui Sian dan dipindahkan ke mangkok di tangannya saat itu Cui Sian merasa bahagia entah dari mana munculnya tekanan sumpit yang membuat tangannya ikut bergerak seiring detak jantungnya yang bergetar mesra dan sayang Setelah makan siang selesai dan ketika sore hari Cui Sian yang baru selesai mandi tiba-tiba didatangi ibunya, Sian Ji ia bu Cui Sian yang sedang menyisi rambutnya yang panjang tergerai menatap ibunya, Sian Ji ibu melihat sesuatu yang aneh darimu saat makan siang tadi Tan Hu Jin menatap dalam kemata anaknya apa yang aneh bu? tidak, tidak ada yang aneh Cui Sian mencoba membantah ibunya Sian Ji, hati ibu berkata lain bahwa kamu menyimpan sesuatu pada si Tai Hap Kue E.Tian Tan Hu Jin langsung menodongkan apa yang dirasakannya akan kelakuan putrinya Cui Sian terdiam dan tertunduk merasa tertusuk telak dengan todongan kata-kata ibunya benarkah apa yang ibu rasakan itu Sian Ji, Cui Sian menatap ibunya lalu tiba-tiba matanya berkaca-kaca dan air matanya-nya pun mengalir seiring sesak dadanya Tan Hu Jin mendekati anaknya Sian Ji apa yang kamu rasakan itu bisa melanda siapa saja namun anakku jangan perasaan berakibat rasa malu kenyataan adalah di atas segala impian Tan Hu Jin merasa ternyuh dengan apa yang dialami putrinya ibu aku menyadari kenyataan namun gejolak yang melanda hati ini demikian memabukan lalu aku harus bagaimana ibu tanda tanya keluh Cui Sian menatap ibunya dan kemudian muncul Tan Hu Jin yang sedang mencari istrinya karena tidak ada di kamar apa hal kalian bicarakan Nio Chu tanda tanya ah tidak ada ayah kami tidak membicarakan apa-apa selah Cui Sian namun Tan Tai Jin menatap istrinya dan menatap heran putrinya kemudian Tan Tai Jin tersenyum jika anak gadis berbicara kasak kusuk dengan ibunya dan si ayah bertanya pada istrinya tapi dijawab oleh putrinya itu artinya tiada lain perkara hati Tan Hu Jin berdiri dari duduknya sudah lah suamiku mari kenapa Koko mencari Koko Tan Hu Jin menarik rengan suminya dan keluar dari kamar Cui Sian Tan Cui Sian setelah agak lama ibunya pergi dia keluar dan coba mendengar hal yang jelas dibicarakan tentang dirinya Cui Sian masuk ke ruang pustaka ayahnya dan menempelkan telinganya ke dinding karena ruang pustaka bersebelahan dengan kamar ayahnya ada apa Nyo Chu sepertinya urusan hati putri kita ada yang tidak benar HMH memang demikianlah suamiku Sian Ji tidak berdaya dengan perasaannya Komada menyukai Si Tai Hap Kwe E Tian dan tentunya hal itu memalukan bukan Koma HMH memalukan bagaimana maksudmu Nyo Chu Koma Koko Si Tai Hap adalah orang agung pribudi mereka luar biasa cemerlang turunan Kim Hong Tai Hap Seng Beng Chu yang budiman dan Kwe E Tian sudah berumur dan yang jelas sudah menikah dan punya anak sahutan Hu Jin Nyo Chu benar yang kamu katakan tapi Nyo Chu urusan jodoh di tangan Tian kita akan melarang jika cinta itu tidak benar dan seimbang bukankah Kim Hong Tai Hap Beng Chu yang budiman memahamkan satu falsafah bahwa hakikat cinta adalah benar dan seimbang dan faktanya tidak ada halangan bagi Kim Hong Tai Hap memiliki sembilan istri HMH entahlah Koko saya kasihan dengan Sian Ji ya, memang kasihan dia mematahkan hatinya tidak tepat jadi kita akan mengawal dia agar tetap ingat jangan sampai berbuat nekat sahutan Tai Jin Tan Cui Sian keluar dari pustaka pembicaraan ayah ibunya menerbitkan harapan pada dirinya tidak ada halangan bagi Kim Hong Tai Hap memiliki sembilan istri oleh karena itu malamnya dia kembali ke dalam taman menikmati gejolak hatinya yang semakin menjeritkan cinta dan sayang ketika dia dipanggil untuk makan malam hatinya semakin syahdu bahwa dia akan kembali mencuri pandang pada wajah yang dirindukannya selamat menikmati